Shalom Aleyhim Bishem Yesu Wahamasyah Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS Kali ini kita akan membahas sebuah tema Temanya begini ya Yohanes 3 ayat 13 dibedah Membedah Yohanes 3 ayat 13 Ya Selesara Yohanes 3 ayat 13 apa sih? Tidak ada orang yang naik ke surga Kecuali yang sudah turun dari surga Yaitu anak manusia Ingat Yohanes 3 ayat 13 Konteksnya adalah ketika Yesus masih jadi manusia Tidak ada orang yang naik ke surga Kecuali anak manusia yang telah turun dari surga Lalu di kitab Wahyu Ketika Yesus sudah naik ke surga Ada manusia yang diizinkan ke surga Siapa namanya? Yohanes Yohanes di pulau Patmos diizinkan lihat surga Pertama dia ditunjukin dulu Siapa yang nyuruh Yang nyuruh ternyata Yesus Di dalam Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 Itu sosok Yesus Yang wajahnya putih matanya itu suaranya seperti deso air bak Wajahnya terik matahari ya Terus di ayat 4 Eh sorry Di ayat 4 Soko ayat 4 Pasal 4 Wahyu pasal 4 Si Yohanes ini dipanggil Sini-sini Yohanes Kamu tak liatin yang akan terjadi Lalu Yohanes ini terbuka pintu surga Dan dia lihat seorang yang duduk di surga Siapa? Yesus Tadi yang ngomong tadi loh Yang ngomong Yesus Eh Yohanes Yohanes kesini Itu duduk di tata surga Siapa yang duduk di tata surga? Yesus Yesus apa Bapak? Yesus Ya Lalu di Wahyu 22 ayat 18 Nggak boleh ada yang nambahin Di ayat 19 Nggak boleh ada yang ngurangin Kalau kalian nambah-nambahin Maksudnya Kalau ada orang sok pinter masuk ke surga lagi Itu kan nambah-nambahin namanya Ya kan? Itu nambah-nambahin Maka akan ditambahkan segala malapetaka Malapetaka di kitab Wahyu kan banyak banget Materai 1 sampai 7 Sangka kalah 1 sampai 7 Cawan 7 cawan Berapa itu? 7, 7, 7, 2, 1 2, 1 malapetaka Kalau anda nambah-nambahin Ada orang sok pinter Katanya dibawa ke surga Anda akan ditambahin malapetaka itu Demikian pula Kalau ngurangin maka tidak diberi makan Mati Jadi diluruskan ya Konteks bahwa tidak ada satu orang pun Yang pernah naik ke surga Kecuali dia Anak manusia yang turun dari surga Itu konteks ketika Yesus jadi manusia Ketika Yesus sudah naik ke surga Ada orang yang diizinkan lihat surga Tapi dengan bersyarat Syaratnya Kalian nggak boleh nambahin lagi ya Nggak boleh sok pinter ya Ada pendeta katanya naik ke surga Itu yang disebut Jangan nambahin Jangan ngurangin Ya hanya satu-satunya Ya hanya Saulus Eh siapa? Saulus siapa? Yohanes Ya Paulus juga pernah sih Paulus pernah Tapi Ting gitu ya Lalu ke surga tingkat ketiga itu Paulus pernah ya Yang dicatat Alkitab berarti dua Tapi Paulus itu verdus Kalau Paulus itu verdus Sorry, sorry saya salah Kalau Paulus itu surga tingkat ketiga itu verdus ya Tapi kalau Yohanes Betul-betul surga yang ada tahta Surga Jadi saudara-saudara Kalau Anda mencari tahu Apakah ada tokoh Alkitab yang pernah lihat surga Ada Satu namanya Yohanes Yang pernah lihat verdus ada Namanya Paulus Dua-duanya terjadi ketika Yesus sudah naik ke surga Terus bagaimana mungkin nggak Pak? Sekarang ini ada pendeta Dibilangnya Lihat surga Kalau lihat surga nggak mungkin Kalau lihat verdus Mungkin Seperti yang dialami Paulus Lihat neraka mungkin Pak? Ya nggak mungkin Nerapanya yang belum ada Neraka adalah lautan api Yang nanti terjadi di dalam Bumi yang baru Lautannya disebut neraka Sekarang neraka belum ada Terus ada pendeta Biasa pendeta dari karismatik Si Karalamarabarabai itu Bulat-balik surga Paling demen Bulat-balik surga ya Katanya disana ketemu Bapak Ayam pun ketawa Di surga ketemu Bapak Lah Yohanes sudah tahu kok Yang duduk di tata surga itu Yesus kok Dibilang ketemu Bapak Katanya Duaan katanya Tata-tanya dua Ada tata surga Ada tata anak domba Pengajaran karismatik itu ya Ya Si Karalamarabarabai Makanya pengajarannya kan Macem-macem itu Aneh-aneh ya Si Karalamarabarabai Ya Apa Tumpang tangan Ngedledak Kayak gitu Kayak gitu tuh Itu pengajaran karismatik ya Suam-suam kuku ya Di surga masih ada Bapak Gak ada ya Soalnya aku pernah naik ke surga Katanya Disana ada Bapak Sampai itu namanya Anda menambahin kita Wahyu Wahyu 22 Ya 18 Ya Kalau yang cuman Yang betul-betul Lihat surga Tata surga Cuman Yohanes Yang diizinkan oleh Yesus Paulus cuman Sampai Firdus Dia lihat Firdus Taman Firdus Allah Ya Yang ke neraka Gak ada yang ke neraka Ya Keneraka adalah Kerajaan Mauti Sekarang belum ada neraka Pak jadi Kalau ada mengklaim Katanya Jadi Nabi katanya Contohnya Ora Ora Niko Apa Niko-Niko Ora Ora Raharjo Misalnya gitu ya Niko-Niko Niko-Niko Ora Nyoto Misalnya dia ngaku Nabi Terus udah bolak-balik Ke surga Itu gimana Huak 100% huak Gak mungkin Dia lihat surga Yang diizinkan Ketika Yesus Sudah naik ke surga Sebagai Allah Buru-buru lihat surga Nyembah Yesus Juga kagak Yang disembah Siapa emang Bapak yang disembah Bapak dalam nama Yesus Kan pendeta Pendeta Niko-Niko Ora Nyoto Itu kan Dedengkotnya Penyembah Bapak dalam nama Yesus Itu ngarang Itu ngarang-ngarang Sendiri itu Ya Bapak Kiasan kan Sudah selesai Yang di surga Siapa Yesus Sudah dilihat Tuhan Ma Yohanes Ya Ayat Alkitab Sudah menjawab Jadi jangan Tafsir-tafsirlah Ada dua Tata Tata Allah Dan tata anak Belajar sekolah Alkitab Biar ngerti Anak domba Mata Tata Allah Nanti Yesus datang Cepat Apa Sebentar lagi Masih lama Ayat Alkitab Mengatakan Tidak lama lagi Atau Segera Yesus Sebentar lagi datang Tidak lama lagi Memang berapa hari Empat hari Tiga setengah hari Tiga setengah hari Allah Ya Segala rentetan Akhir zaman Harus dipenuhin dulu Ya Jangan cuman mengklaim doang Yesus datang Sudah dekat Sudah dekat Maksudnya apa Ya tiga setengah hari lagi Ya Harus dipenuhi dulu dong Tujuh Matre dibuka Sekarang aja baru Matre pertama Kok tau pak Makanya ikut sekolah Alkitab Tujuh Matre harus dibuka dulu Terus tujuh sangka kalah Terus tujuh cawan murka alah Ya tok Tujuh Matre Tujuh sangka kalah Yesus datang di awan Lalu tujuh Matre Eh tujuh Matre Tujuh cawan murka alah Armageddon Baru menginjakkan kaki seribu tahun Kerajaan seribu tahun Ya Jadi kiamat tahun berapa Ya tahun 6 ribu Kan alah punya pola Pola 6 hari Gitu aja kok Nangkep ya Ada ayatnya Ya ada semua ayatnya Ya di kitab wahyu Ada semua Bagaimana Tujuh Tujuh Matre Tujuh sangka kalah Itu saudara Harus tau itu Jadi hari ini kok Ngeklaim ada neraka Neraka ada dimana Coba Belum ada neraka Pak Kalau ditunjukin Yang banyak apinya Pak Lorong-lorong Itu alam maut Kan ada Ada kisah di Lukas 16 Ya tok Orang kaya masuk alam maut Panas Nah itu Anda dibawa ke alam maut Tuh Ya Kalau bener itu juga Yang jelas gak bener Dia mengklaim Dibawa ke surga sih Ya udah pasti gak bener Diklaim bawa ke surga Pasti gak bener Pasti nerakanya juga salah Ya tok Terus itu untuk justifikasi Saya diurapi Allah Ini katanya Gara-gara pernah Ke surga dan Ke neraka Katanya Wah gitu ya Tidak ada orang Pernah ke surga Zaman Yesus hidup Yang ditunjukin surga Cuman satu orang Yaitu Yohanes Habis itu tidak ada lagi Gak boleh ada yang nambahin Gak boleh ada yang ngurahin Masa Yesus gak konsisten Yesus tidak akan Pernah manggil anda Ngeliatin surga Nehi Nowe Bohong Wah Kalau anda mengaku-ngaku Saya dibawa ke surga Kalau dibawa ke Verdus Mungkin Ya Anda seperti Paulus Tapi Lihat ajarannya Anda dibawa ke Verdus Kok adarannya Pentakosta Dibagi-bagi Mana ada Kayak gitu Apa Kesembuhan ilahi Kok pamer Ada orang Setruk Aku setruk Dalam nama Yesus Sembuh Ayo orang tadinya Emang gak setruk kok Ya Menyembuhkan itu Gak usah pamer Saudara ya Pendeta HTD Bisa ngusir setan Gak alah Sebelum Pendeta HTD dateng Itu Setannya sudah pergi Wah Ketahuan itu ada Pendeta HTD dateng Pergi duluan Jadi saya gak perlu Gak perlu pamer Ngusir setan Gak perlu Ketika saya dateng Setannya udah pergi Wah itu Ya bener itu Jadi Saya gak usah Pamer-pamer Sering saya ngusir setan Masalahnya kan Pamer atau gak pamer Gitu aja Ya kan Masalahnya kan itu aja Pamer atau gak pamer Ya Saudara tau Doa-doa lewat Lewat online itu Banyak loh Saya sering buat video Untuk doa-doa itu Tapi saya gak mau pamerin Gak mau pamerin Kan doa ada empat Kesembuhan itu Ada yang sembuh Ada yang sembuh Untuk tobat Sembuh untuk percaya Ada yang karena dihukum Gak akan sembuh Ada untuk jalan mati Yang gak akan sembuh Justru kalau semua orang doa Doa malah sembuh Sembuh itu malah aneh Itu Ya kan ada empat macem Ada bisa sembuh Untuk tobat Bisa sembuh Untuk memuliakan Allah Bisa tidak sembuh Karena dihukum Bisa juga Tidak sembuh Karena memang sudah Diizinkan Allah Jadi jalan untuk matinya Lah kalau semua pendeta Setiap doa Kesembuhan Pasti sembuh Itu malah pendeta aneh Bener Anehnya mana Dia pakai Sikaralama Rabarabah Ya Bapak dalam nama Yesus Sikaralama Rabarabah Aku sudah ke surga Tenang bu Ibu sakit apa Aku sudah ke surga Ayam pun tertawa Di surga yang ada Yesus Tidak ada Bapak Kalau bisa tunjukkan Ada Bapak di surga Hadiahnya berapa? Satu miliar Loh beneran Kalau Anda bisa tunjukkan Ada Bapak di surga Pakai ya Tal kitab Satu miliar Bapak saudara Padat singkat dan clear Jadi Yohanes 3 Ayat 13 Tidak ada orang yang Pernah naik ke surga Kecuali anak manusia Yang turun dari surga Itu untuk konteks Waktu Yesus Jadi manusia Ketika Yesus sudah Jadi Allah Ada satu orang Yang diizinkan Lihat surga Yaitu Yohanes Karena Yohanes adalah Murid yang dikasih Yesus Dia lihat surga Di wahyu Pasal 4 Ayat 2 Dia lihat Seorang yang duduk Di tata surga Orang karismatik Orang tertunggal Atau akan ngomong Itu Bapak Dia tidak Baca Ayat 1 Yang suaranya Sudah ku dengar Ku dengar di mana? Di pasal 1 Ayat 13 Sampai 16 Yang suaranya Seperti deso air Bah itu loh Itu yang ngomong Ke Yohanes 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 Sini tak tunjukin Lalu dia lihat Seseorang yang duduk Yesus Tuhan Allah Ya Tuhan Allah itu Ya Nanti kan disitu Ada tulisannya Yesus Di wahyu 4 Ayat 8 Sama ayat 11 Ada yang awal Yang akhir Tuhan Allah Yang menciptakan Segala sesuatu Itu kan Yesus itu Ya Bukan Bapak Jelas kayak gitu Tapi orang karismatik Si Karala marah Baraba Mampet Modalnya cuman Ngotot Bin Ngeyel Baik Bapak Ibu Saudara Padat singkat dan clear Demi kemurahan Allah Saya selalu ingin mengatakan Bapak Ayo tobat Ya toh Waktumu sudah habis Dua hari Allah Sudah selesai Ya toh Kita masuk di dalam Era baru Era nyembah Yesus Allah yang benar Saya selalu teriak Teriak Kembali ke Alkitab Sembah Yesus Allah yang benar Bapak Kiasan sudah finish Yang ada sekarang Bapak kekal Ya Bapak yang mulia itu Yaitu Yesus Kristus Yang mau ikut sekolah Tinggal Alkitab Silahkan Ya supaya Anda tahu Hal seperti ini Ya Yang mau Yang mau ikut baptisan 15 Agustus Di Bandung Jawa Barat Ya Yang di tempat-tempat lain Cabang-cabang lain Silahkan Anda ikut ya Demikian saja Demi kemurahan Allah Tanpa itu Anda tidak akan bisa selamat Saya mau ulangi lagi Tanpa itu Anda tidak akan bisa selamat Ya Anda yang mengaku Yesus sebagai Juru selamat Tapi menolak Yesus Allah Sorry Anda tidak akan selamat Dijamin tidak akan selamat Meskipun Anda Pendeta senior ngakunya Bulat-balik ke surga Itu surga huak Yang masih ngajarin nyembah Bapak dalam nama Yesus Baptisan Bapak Anak roh kudus Yaitu Yesus Kristus Dijamin Tidak selamat Anda itulah Kristen kambing Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandian Tapi Pes Haleluya Amin Tidak selamat Tidak selamat Tidak selamat Tidak selamat